Antrian warga ini terjadi di lokasi pembagian beras gratis di Jalan Muda, Rurahan Parantambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Meski panas dan sedang berpuasa, warga, utamanya ibu-ibu, tetap bertahan demi mendapatkan beras 5 kg dari Yayasan Akbar Daeng, Kota Makassar. Mereka pun harus rela antri berjam-jam dan juga berdesak-desakan. Dalam pembagian ini ada sekitar 6.000 warga yang mendapatkan beras gratis. Mereka umumnya kaum prasejahtera. Saya Adi Akbar, pendiri Yayasan Akbar Daeng sesuai dengan program bahwa setiap tahun Yayasan akan mengeluarkan berupa sembako dalam hal ini beras untuk dibagi-bagi kepada warga, terutama warga tidak mampu dan Alhamdulillah hari ini Yayasan Akbar Daeng menghadirkan kurang lebih 5.000 karung beras untuk dibagi ke warga yang tidak mampu untuk mencakup di beberapa kelurahan yang ada di Kota Makassar. Sangat-sangat membantu, apalagi sekarang kan masih dampak-dampak corona kan, masih ekonomi kurang, pemasukan kurang, pekerjaan juga susah, makanya sangat-sangat membantu. Baru 2 jam kemudian yang lalu. Kenapa direla sekali mengantri begitu? Karena manfaatnya banyak sekali, kasihan. Apalagi sembako untuk masyarakat kan, kebutuhan khusus untuk makan apa. Itu. Terima kasih.